Pemain aja yang berganti, terus untuk jatuh. Asal lu memang sebelum wajanak LB dipercepat sudah digadang-gadang, bakal maju sebagai calon ketua umum PSS. Demi saudara kembar, Jakob Sayuri tolak tawaran bermain di Malaysia. Pesebak bola andalan PSM Makassar dan timnas Indonesia, Jakob Sayuri ternyata pernah mendapat tawaran untuk bermain di Liga Malaysia pada 2021 lalu. Namun Jakob Sayuri terpaksa menolak tawaran menggiurkan dari tim Malaysia itu, karena ia tidak bisa berada terlalu jauh dari saudara kembarnya, Yanjo Sayuri. Menurut Yanjo Sayuri, juga suatu tim ingin merekrut Jakob Sayuri harus satu paket juga dengan dirinya, seperti yang saat ini dilakukan oleh klub Liga 1 PSM Makassar. Hal ini bukan mengadang-adang. Pasalnya, Jakob pernah berkarir di Liga 1 lebih dulu, membela Barito Putra, sementara Yanjo bertahan di Liga 3 yang main di Persebika Mimika. Hasilnya, Jakob Sayuri atau yang akhirnya Prista Payasa sering sakit. Tak berselang lama, Yanjo yang ada di Papua pun ikut sakit. Faktanya, per tahun 2021 lalu, sejak Jakob dan Yanjo sama-sama bermain di PSM Makassar, pemain kembar itu tak pernah lagi sakit seperti saat mereka terpisah jauh. Koneksi antar saudara kembar seperti ini memang lazim dirasakan, tidak hanya Jakob dan Yanjo, tetapi banyak orang lainnya yang sakit jika berjauhan dengan saudaranya. Di samping itu, Yanjo mengaku Bernardo Tavarnasla yang telah menyelamatkan karirnya hingga sampai di tahap ini. Pasalnya, hanya pelatih PSM yang mau merekrut, Jakob Sayuri satu paket dengan sang kembaran. Everton Ascimento sebut kelebihan pesut etam Seperti diketahui, PSM Makassar menghadapi Burnet FC pada match day ke-17 Liga 1 2022-2023. Dimana pada laga yang berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul ini, kedua tim sama-sama berhabisi meraih 3 poin. Terkait hal ini, striker PSM Makassar Everton Ascimento mengagui pertandingan melawan Burnet FC tidaklah mudah. Pembayun asal berhasil itu mengungkapkan bahwa Burnet FC merupakan salah satu tim yang tajam dalam urusan menjaringkan bola kegawang lawan. Mereka sudah mencetak 33 gol, sementara kami merupakan tim paling sedikit kebobolan. Kata penyerang asal berhasil itu pada kabis 22 Desember. Lebih lanjut, Everton menjelaskan laga kontrapasut etam berjalan cukup ketat. Penonton pun terhibur dengan aksi para pemain di dalam lapangan. Kendati menghadapi lawan yang sulit, Everton mengaku lebih fokus kepada persiapan tim untuk meraih gelar juara. Media Vietnam setuju tim Nas Indonesia juara piala AFF 2022 Media Vietnam tetau 24-7 menyoroti ucapan Farundin Arianto yang meyakini ada 3 alasan kuat kenapa tim Nas Indonesia bakal juara piala AFF 2022. Apakah ini pertanda bahwa tetau 24-7 setuju jika tim Nas Indonesia calon kuat juara piala AFF 2022? Pada Jumat kemarin merupakan momen pertama tim Nas Indonesia memulai perjuangan di piala AFF 2022. Tim Nas Indonesia menjamu Kambuja di mejudi kedua grup A piala AFF 2022 yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Seperti diketahui sebelum laga berlangsung di gelar konferensi pers pada kabis 22 Desember lalu. Dalam konferensi pers itu, Farundin Arianto mengungkap ada 3 alasan kenapa tim Nas Indonesia layak menjadi juara piala AFF 2022. Menurut Farundin, alasan yang pertama yakni tim Nas Indonesia merupakan gabungan dari pemain muda, pemain berpengalaman, dan pemain naturalisasi. Selain itu memiliki banyak pemain yang tampil di luar negeri, maka skut Geruda bakal meraih pencapaian yang lebih baik. Ucapan Farundin Arianto itu lantas menjadi saratan media Vietnam. The Tau 24-7 menjarati optimisme back Madura United itu untuk membawa tim Nas Indonesia juara piala AFF 2022. Di piala AFF 2020 yang berlangsung tahun lalu di Singapura, tim Nas Indonesia yang bermaterikan mayoritas pemain muda sanggup lolos ke final. Bahkan saat ini Indonesia mengungguli Vietnam di fase grup. Tulis The Tau 24-7 Aslanul Kousasi Mau Maju Jadi Calon Ketua PSSI? Presiden Madura United Aslanul Kousasi sempat digabarkan akan maju sebagai calon ketua umum PSSI. Seperti diketahui, PSSI mau percepat kongres pemilihan dengan titel Kongres Luar Biasa PSSI dari November 2023 menjadi 16 Februari 2023. PSSI bakal lebih dulu melakukan kongres tahunan pada 7 Januari 2023 untuk membentuk Komite Pemilihan. Beberapa pekan jelang KLB sejumlah tokoh pun mulai didorong untuk maju ke KLB PSSI dan bertarung memperebutkan posisi penerus buahpat iriawan terbasuk Ahsanul Kousasi. Nama Presiden Madura United itu mulai menjadi perbincangan di media sosial. Ahsanul memang sebelum wajahnya KLB dipercepat sudah digadang-gadang bakal maju sebagai calon ketua umum PSSI, namun perlahan reda. Terkait hal itu Ahsanul buka suara. Dia saat ini belum memutuskan untuk maju menjalankan diri karena menunggu persyaratan dari KP. Lebih lanjut, Ahsanul menilai KLB adalah momen penting dalam keberlangsungan dan perkembangan sepak bola Indonesia. Oleh karena itu, ia berharap agar para voters benar-benar menggunakan suaranya untuk kepentingan sepak bola. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!